Halo guys, saya Mpura Sun, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ini aku mau ceritain guys pengalaman aku menggunakan ini DJI Spark itu udah 3 tahun dan ini aman-aman aja guys ya. Sekarang tuh 3 atau 4 tahun, sekarang tuh di tahun 2002 dan masih aman-aman aja. Kenapa teman-teman? Karena dia tuh enak banget ya guys ya, itu ukurannya tuh cukup kecil juga. Ini muat banget di tas kecil dan juga dia tuh ukurannya tuh disini tuh dia tuh bener-bener keras banget. Jadi kalau misalkan Amit HP terjatuh masih aman-aman aja guys ya tuh. Siapa namanya? Semuanya. Dan ini tuh teman-teman disini nih, dia tuh ada pelindung guys ya disininya nih. Tuh, ada pelindung. Jadi kalau misalkan mau di cas tuh, ada pelindung juga memori juga pastinya aman. Karena ada tutupnya teman-teman seperti ini. Wah, enak banget. Dan ini tuh ada pelindung juga disininya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai tuh aman-aman aja guys ya. Dan juga dia tuh nggak rewel teman-teman. Dan juga dia tuh bisa menggunakan tangan kayak gitu enak banget guys. Kalau misalkan teman-teman mau lihat boleh banget nanti bisa banget di video selanjutnya. Nah, ini tuh bisa ditekan-ditekan tangan tanpa remote, tanpa HP guys ya. Canggih banget juga. Dia tuh sekarang tuh kita bakalan masuk. Nah, ini juga nih. Aku suka banget. Tentang semuanya. Di mana dia tuh. Nih. Dia teman-teman itu nggak usah pakai obeng-obeng guys. Tinggal gini aja nih. Untuk bukannya simple banget. Nah, kegini aja. Tinggal kayak gini aja nih guys. Jadi kita tuh tau gitu kan. Wah, ini udah nungja atau belum tuh tau gitu kan. Tuh, enak banget kan guys. Simple banget juga nih guys. Mantap, jiwa banget. Juga sensornya ada dua. Depan ada. Ada juga di bawah juga pastinya ada banget. Untuk landing-nya tuh nggak langsung berk gitu. Jadi dia bakalan pelan-pelan ya guys ya. Aman banget juga. Kalau misalkan teman-teman kaksesorisnya banyak banget. Untuk disini pelindung ada juga. Untuk di kaki-kaki juga ada. Dan juga untuk di... Disini juga. Untuk melindungi pelopeler juga. Pastinya ada banget ya teman-teman semuanya. Nah, sekarang disini kita masuk ke minusnya guys. Minusnya apa? Minusnya tuh dia tuh baterainya guys. Dia tuh baterainya tuh... Apa ya? Cuman kuat 15... 10-15 menit aja guys. Dan dia tuh... Kalau misalkan udah lama gitu guys ya. Tapi itu pasti kembung. Tonton mau dipakai atau nggak dipakai tuh pasti kembung guys ya. Karena yang namanya baterai tuh pasti ada umurnya. Tonton-tonton. Dia tuh cuman 2 eksis gimbal aja guys ya. Tapi itu masih tonton aman-aman aja. Karena enak banget dibawa kemana-mana ya guys ya. Dia juga lumayan berat juga untuk menahan angin ya guys. Jadi dia bakalan aman-aman aja bosku semuanya. Cuman dalam itu tuh... Nggak bisa dipakai low-light guys. Karena kalau misalkan udah rada gelap tuh pastinya noise ya guys ya. Dan aku mudah gelap banget tuh pasti noise banget. Dan kalau misalkan teman-teman di malam hari tuh... Pasti dia tuh rada error guys. Soalnya kan dia tuh butuh cahaya. Ini sensornya tuh butuh cahaya. Jadi dia tuh pasti bakalan error banget. Dan sensornya pasti bakalan bunyi-bunyi terus teman-teman. Dan semuanya. Itu aja sih guys pengalamannya menggunakan dia ini selama 3 tahun. Kalau misalkan mau beli bisa langsung cek di deskripsi aku ya guys ya. Guys ya subscribe jika belum. Sampurahsun rampet. Dan dia tuh ada kipas yang enak banget. Jadi nggak akan overload guys guys. Gue semuanya.